Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 12 Cepat luar biasa pengemis yang dekat itu telah melompat, dia mempergunakan kesempatan di saat si pendekta tengah terhuyung itu untuk menghajar kepalanya Tentu saja Yohem jadi kaget sekali, dia melihat Ilap Siansu seperti sudah tidak bisa berdiri tetap dan dengan sendirinya sulit bagi dia untuk dapat menangkis serangan si pengemis Si pengemis dirang melihat serangan yang dilancarkannya kali ini akan berhasil mengenai sasarannya, dan dia telah berseru keras sekali sambil mengempos semangatnya menambah tenaga serangan Mati-matian Yen, Ilap Siansu, mengangkat, tangannya menangkis, suara benturan keras terdengar, tetapi tubuh Ilap Siansu terhuyung kemudian terguling di atas tanah Sedangkan si pengemis hanya terhuyung sedikit, dia sudah bersiap untuk melancarkan serangan lagi Tahan tiba-tiba Yohem yang melihat keadaan si Hwesyo sudah tidak bisa menahan diri Si pengemis jadi merandek, dia menoleh dengan penasaran Waktu melihat yang menahannya adalah seorang anak kecil yang tadi bersama si Hwesyo, dia jadi tambah gusar Setan cilik bentaknya, engkau juga ingin turut campur sambil membentak begitu dia telah melangkah menghampiri Yohem Apakah kau tidak malu menganiaya orang yang sudah tidak berdanya seperti Taisu itu bentak Yohem mendongkol sekali Pengemis tua itu tertawa dingin Tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga, dia telah melangkah mendekati Yohem, diayunkan tangannya, dan pelak muka Yohem telah ditempilingnya dengan keras Sehingga anak itu berputar seperti gang sing, pipinya bengkak dan dia rubuh bergulingan di tanah Bukan main gusarnya Yohem, tetapi dia pun jadi takut melihat pengemis tua itu demikian ganas Namun memikirkan keselamatan inlapsian su yang baik hati itu, Yohem jadi melupakan sakitnya dan telah cepat-cepat merangkak berdiri Walaupun kau membunuh mati diriku, tetap aku tidak izinkan kau membunuh Taisu itu teriak Yohem Si pengemis tertegun, tetapi kemudian dia tertawa Hebat, hebat katanya Jadi kau ingin mati juga membela pendeta busuk itu? Hem, bagus Aku akan menuruti keinginanmu, sebelum menghajar mampus pendeta itu Lebih dulu aku akan mengirimkan kau ke gem loong titik Dan setelah berkata begitu kembali tangan dan kakinya bergerak Maka terdengar suara gedebak-gedebuk di mana tubuh Yohem dihajar pulang pergi Sehingga tubuh si anak si Yoh ini seperti sebuah bola yang menggelinding-gelinding di atas tanah Semula Yohem tidak mengeluarkan jeritan, dia berusaha menahan perasaan sakit itu Tetapi waktu melihat darah yang mulai mengucur dan membasahi salju Tentu saja si anak si Yoh ini mulai ketakutan Namun Yohem menggeretekan giginya, dia telah berusaha menahan serangan si pengemis tua itu Waktu kepalan tangan si pengemis menghantam lagi Maka di saat itulah Yohem tidak bisa menahan perasaan sakitnya Dia merasakan matanya jadi berkunang-kunang gelap dan matanya juga gelap Di samping itu pun kepalanya pusing Tanpa ampun lagi tubuhnya bergulingan di tanah dengan disertai jeritannya yang menyayatkan hati Tubuh Inlap Siansu jadi gemetaran keras menahan kemarahan yang sangat Dia telah melompat berdiri sambil berseru, binatang, mengapa kau menyiksa anak kecil? Sungguh tidak tahu malu Si pengemis tua itu telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras sekali Dia telah berkata kemudian Hem, engkau pun telah menghina murid Kaipang yang masih kecil-kecil Bukankah sama saja titik? Muka Inlap Siansu jadi berubah merah padam Baik, mari kita adu jiwa Anak itu tidak salah apa-apa Urusan ini tidak ada sangkut paut dengannya Kau tidak bisa mengganggunya Karena semua perbuatanku adalah tanggung jawabku Kaipang bukan perkumpulan yang mudah diperhina Kami tidak pernah menghina orang lain Tetapi kami pun tidak mau dihina titik Dan setelah berkata begitu dengan cepat dan angkuh sekali Dia menghampiri si Hwasyo Dengan diiringi oleh suara bentakannya yang sangat keras Dia telah melancarkan serangan dengan ganasnya Penaga serangan yang dilancarkannya hebat Sekali, sehingga angin serangan itu meneru-deru Sesungguhnya Inlap Siansu merasakan tubuhnya semakin lemah saja Di samping itu juga dia merasakan luka di dalam tubuhnya cukup parah Maka dari itu dengan cepat sekali dia telah mengempos semangatnya Mati-matian dia menyambuti serangan si pengemis tua itu Tetapi dia tidak sanggup membendung kekuatan tenaga menyerang dari pengemis tua itu Tubuh si pendekta telah terpental keras sekali Dan amruk di atas tanah Hebat kesudahan dari pukulan si pengemis Karena si Hwasyo hanya merintih di tanah Tidak bisa segera bangkit kembali seperti semula Walaupun Inlap Siansu beberapa kali telah berusaha untuk bangkit Namun dia gagal Karena matanya gelap dan berkunang-kunang Tenaganya seperti telah lenyap Dalam keadaan seperti inilah dengan cepat sekali si pengemis tua telah melompat maju Untuk melancarkan serangan terakhir kepada si Hwasyo Yoem yang baru saja merangkak bangun dengan kepala yang masih pusing Jadi kaget melihat serangan si pengemis terhadap Inlap Siansu Dia berseru kaget sambil memutar otak untuk menolongi jiwa pendekta itu Jangan mencelakai Taisu itu membentak Yoem dengan suara yang keras sekali Tetapi si pengemis tidak mengacuhkan Jika kau bisa menolongi pendekta ini Tolongilah mengejek si pengemis sambil tangannya tetap meluncur turun Dan akan menghantam dada si pendekta itu yang tengah dalam keadaan terbah Tentu saja Yoem jadi putus asa Karena walaupun hatinya ingin sekali menolongi pendekta itu Tetapi apadaya dia memang tidak memiliki kesanggupan apa-apa Maka akhirnya dalam putus asanya itu Dia telah berseru sekenanya Jika kau membinasakan Taisu itu Jiwamu tidak akan kuampuni Dan seruannya itu keras sekali mengandung kemarahan dan penasaran yang bukan main Si pengemis itu menjadi kaget sendirinya Dia merandek dan menahan tangannya yang tengah meluncur itu Setelah merandek sejenak dan tertegun Segera dia tersadar dari herannya dan menjadi gusar sekali Hahaha dia tertawa tergelak dengan suara menyeramkan sekali Setan kecil seperti dirimu berani menggertak Sochiekei seperti diriku begitu rupa HMM, aku tidak mau tahu siapa engkau Tetapi jika kau mencelakai Taisu itu Jiwamu tidak akan lolos dari kematian kata Yoem yang jadi dekat Karena sudah tidak ada jalan lain Dia sengaja bicara besar seperti itu untuk memancing kemarahan si pengemis Untuk mengulur waktu saja Dengan harapan inlapsian su dapat berdiri dan tenaganya pulih kembali Tetapi si pengemis yang tengah marah itu rupanya sudah tidak bisa menahan diri Dia telah mengeluarkan suara Bentakan bengis Tubuhnya telah melompat dan dengan cepat sekali dia mengulurkan tangannya Mencengkeram bau Yoem mengangkat tubuh anak itu ke tengah udara Yoem meringis kesakitan Dia merasakan tulang bahunya seperti juga akan copot dan terlepas Menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa Dengan keras pengemis tua Sochiekei menggoncang-goncangkan tubuh Yoem dengan penasaran sekali Manusia kerdil seperti engkau ini ingin membinasakan diriku He, ingin membunuh aku mentaknya dengan bengis dan penasaran sekali Yoem tidak bisa menyahuti karena dia merasakan tulang bahunya sakit luar biasa Dengan penuh kemarahan Sochiekei telah mengangkat Yoem ke atas Maksudnya ingin membantingnya Sekali banting tentu binasalah anak kecil itu Habislah jiwaku mengeluh Yoem di dalam hatinya dengan penasaran Si pendeta Inlap Siansu juga telah melihat peristiwa tersebut Tetapi dia tengah terluka berat Maka tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolongi Yoem Si Hwasyil hanya mengeluh saja Saat itu tangan pengemis tua Sochiekei telah mengangkat Yoem tinggi sekali Dan baru saja dia ingin membantingnya Tiba-tiba dari saku Yoem jatuh semacam benda Benda itu menimbulkan suara nyaring dan berkilauan kuning Waktu melihat benda itu mati Sochiekei jadi terpentang lebar-lebar Dia telah mengawasi tertegun ke arah Benda itu dengan sepasang tangannya yang mengangkat tubuh Yoem itu tetap di tengah udara Setelah berselang sejenak Dia menurunkan tubuh Yoem sambil disertai bentakannya Setan kecil, di mana kau mencuri kimpai itu Suara bentakan itu mengguntur dan bengis sekali Sedangkan tangan yang saptunya itu telah diulurkan untuk mengambil kimpai yang terjatuh di tanah Jika kau menyentuh kimpai itu Jiwamu sulit untuk dilindungi lagi bentak Yoem dengan suara yang nyaring Sochiekei kaget Dia menarik pulang tangannya yang tadi diulurkannya itu Untuk sejenak dia telah berdiri ragu-ragu Namun akhirnya dia telah bertanya Kau telah mencuri kimpai itu, bukan titik? Hem, apakah aku memiliki potongan sebagai pencuri bentak Yoem berani sekali Dan melihat kimpai itu hatinya jadi girang bukan main Tadi dia lupa kepada kimpai tersebut Coba kalau tidak, siang-siang urusan inlap siang su sudah dapat diselesaikan Jadi, jadi kau ingin maksudkan bahwa kimpai itu milik mutanya si pengemis dengan suara yang tergagap dan tidak lancar Tetapi sinar matanya itu yang masih tetap bengis memperlihatkan bahwa dia tidak mempercayai perkataan Yoem Namun untuk menuduh bahwa Yoem yang mencuri kimpai itu juga merupakan Urusan yang tidak mungkin, karena pemilik kimpai tersebut seorang tokoh hebat di dalam kepang Tidak mungkin kimpainya itu dapat dicuri seorang anak sebesar Yoem Kimpai itu milik kakak angkatku Aku telah dihadiahkannya kata Yoem dengan suara yang lantang sekali Hem, So Cieke telah mendengus dengan suara yang dingin Dia tidak percaya pemilik kimpai yang sangat terkenal sebagai tokoh di dalam kepang Mau mengangkat adik kepada anak sebesar Yoem Siapa nama kakak angkatmu itu? Sebetulnya So Cieke telah mengetahui nama orang yang menjadi pemilik kimpai itu Namun sengaja dia memancing begitu karena jika memang Yoem dapat menyebutkannya Berarti memang benar si anak ini tidak berdusta Tetapi kalau Yoem tidak bisa menyebutkan nama tokoh kakipang itu Tentu Yoem telah berbohong Yoem telah tertawa dingin Dia membungkukan tubuhnya mengambil kimpai itu Diangkatnya kimpai itu tinggi-tinggi Kemudian bentaknya dengan suara yang lantang Apakah hengkau masih tidak mau berlutut melihat kimpai ini Muka pengemis itu jadi pucat Tetapi dia masih ragu-ragu karena tidak mengetahui siapa anak kecil ini Sedangkan orang-orang yang menyaksikan di tepi jalan akan peristiwa tersebut juga jadi haran Mereka umumnya mengetahui siapa So Cieke Yaitu raja pengemis di kota ini Tetapi kali ini berhadapan dengan seorang anak kecil sebesar Yoem Tampaknya raja pengemis yang terkenal bertangan besi dan juga gagah itu jadi begitu ragu-ragu Sedangkan Inlap Siansu juga jadi heran sekali melihat pengemis itu dan sikap Yoem Sehingga dia hanya mengawasi saja Sebutkan dulu siapa nama kakak angkatmu itu kata So Cieke dengan suara ragu-ragu Hem, tidak aku sangka bahwa perkataan Wieto Chu tidak tepat Wieto Chu mengatakan, siapa saja anggota Kaipang Jika melihat kimpai ini tentu akan menghormatinya Hem, sungguh benda tidak punya guna menggerutu Yoem Dan dia telah mengangkat kimpai itu untuk dibantinya Mendengar disebutnya nama Wieto Chu, lemaslah kedua lutut So Cieke Pucat pula mukanya dan menggigili tubuhnya, gemetaran keras Dia telah menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yoem Sambil mengangguk-anggukan kepalanya dengan keras Sehingga keningnya itu telah menghantam tanah dengan keras Te Chu, murid, memang sungguh kurang ajar Tidak cepat-cepat menyambut kedatangan kimpai berseru So Cieke Beserulang kali, dia juga membahasakan dirinya dengan sebutan murid Sungguh dosa yang sangat besar Sungguh dosa yang tidak terampuni lagi Titik Dia mengatakan dosa yang sangat besar dan dosa tidak terampuni lagi Dimaksudkan olehnya ialah dirinya tidak bisa memperoleh pengampunan lagi Bahkan tadi dia tidak mau cepat-cepat menyambut kimpai Sehingga kimpai itu hampir saja dibanting Yoem Jika memang tadi kimpai itu sampai dibanting Yoem Walaupun dia memiliki sepuluh jiwa Tentu dia harus mati sepuluh kali Maka kini bukan main ketakutannya Karena jika sampai perbuatannya itu diceritakan Yoem kepada Wee To Chu Bukan saja kedudukannya sebagai ketua cabang dari perkumpulan Kaipang akan terlepas dari tangannya Dimana dia akan dipecat Juga dirinya akan disidang dan menerima hukuman yang berat Jika tidak kematian tentu sedikitnya hukuman yang bisa membuat dia bercacat Dan sambil berlutut begitu So Cieke juga telah menangis ketakutan sekali Tentu saja semua orang yang menyaksikan jadi heran bukan main Lebih-lebih enlak siansu Semuanya jadi memandang bengong saja Hem, tadi kulihat engkau bersikap begitu garang Dan menyamakan jiwa manusia seperti jiwa kacau A kata Yoem kemudian Apakah kau anggap bahwa dirimu sudah berkuasa penuh di dalam dunia ini? Murid memang sungguh picik dan tidak memiliki pendidikan Mohon Kongcu mengampuni titik memang murid sangat berdosa Dosa yang tidak terampun lagi dan sambil berkata begitu Tau-tau dia telah mengayunkan tangannya menempilingi mukanya sendiri Sehingga terdengar suara ketepak-ketekok berulang kali Seng Cieke menghantar mukanya sendiri bukan sekedar memukul Tetapi dia menempiling dengan mengerahkan seluruh tenaganya Maka dari itu tidak mengherankan setiap kali telapak tangannya itu hingga di mukanya Maka seketika itu juga giginya copot Sepuluh kali dia memukul Maka sepuluh gigi yang telah copot dan jatuh di atas salju Dengan mengambil gigi-giginya yang telah copot itu Dia mengacungkan dengan mempergunakan kedua tangannya kepada Yoem Sikapnya ketakutan dan menghormat sekali Murid menerima salah dan sangat berdosa Dengan menghadiahkan gigi ini mungkin Kongcu bersedia mengampuni jiwaku kata si pengemis Dengan perkataannya itu dia sesungguhnya ingin meminta Yoem agar tidak menceritakan urusan itu kepada Weetocu Sedangkan Yoem telah memasukkan kimpai ke dalam sakunya Dia telah mengibaskan tangannya Katanya juga Kini jika kau bisa memberikan obat yang mujarab dan menyembuhkan luka inlapsiansu Maka jiwamu kuampuni titik Terima kasih Kongcu Terima kasih Kongcu Kata pengemis itu sambil memanggut-manggutkan kepalanya berulang kali tidak hentinya Kemudian dia menetuk tangannya Dari sudut-sudut jalan tampak muncul beberapa orang pengemis Mereka segera dibisiki oleh So Chiekei Maka seketika itu juga pengemis-pengemis itu berlarian Di dalam waktu yang sangat singkat Mereka telah membawa bungkusan obat dan peralatan untuk menggodok obat itu So Chiekei yang telah memasak sendiri obat itu Kemudian dia telah memberikan kepada inlapsiansu dengan sikap menghormat sekali Inlapsiansu yang sejak tadi diliputi perasaan heran dan bingung telah berdiam diri saja Dia menerima obat itu dan meminumnya Memang pendeta itu meresakan napasnya agak lapang dan sesak di dadanya mulai lega Dia menghela napas Terima kasih katanya kepada So Chiekei dengan sikap yang canggung Tidak berani aku yang rendah menerima ucapan terima kasih dari Taisu Sungguh, aku si rendah ini harus menerima hukuman dari Taisu Dalam dua hari Taisu akan senyuh Maka di saat itu aku si rendah melaksanakan hukuman potong tangan atau potong kaki Mendengar perkataan So Chiekei Muka inlapsiansu jadi berubah Mengapa harus begitu tanyanya heran Aku si rendah tidak memiliki mati melanggar Taisu Telah melakukan kesalahan besar Maka dari itu aku hanya menantikan hukuman Taisu Jika memang engkau telah menyadari bahwa apa yang telah kau lakukan itu salah Dan bertobat untuk apa engkau menjalani hukuman pula tanya si pendeta Oh terima kasih Taisu kata si pengemis tua So Chiekei dengan girang Taisu telah memberikan kelonggaran kepada ku si rendah Kemudian dia melamaikan tangannya memanggil seorang pengemis kecil Dia mengambil golok yang diacungkan kepadanya Inlapsiansu hanya mengawasi Karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh pengemis itu Tetapi dengan tidak terduga Si pengemis telah mengacungkan goloknya Menggerakkan membacok lututnya sendiri Tentu saja Inlapsiansu jadi kaget setengah mati Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menolongi lutut si pengemis tua itu Tetapi karena dia memang dalam keadaan terluka dan belum sembuh Gerakannya jadi lambat dan apa yang ingin dilakukannya itu tidak kesampaian Tanpa mengeluarkan jeritan bahkan dengan mulut masih tersenyum dan berulang kali mengucapkan terima kasih Lutut kiri dari si pengemis tua itu telah tertabas putus oleh goloknya sendiri Darah juga segera mengucur Tanpa memperlihatkan perasaan sakit Si pengemis telah melambaikan tangannya Seorang pengemis kecil telah membawakan kain pembalut Luka di lututnya itu telah dibalutnya Kemudian dengan cepat dia telah berlutut lagi Menyatakan terima kasih kepada Inlapsiansu Lalu dengan dipayang oleh beberapa orang pengemis Dia menghadapi Yohem Katanya Kongcu, aku telah berterima kasih Kongcu mau mengampuni jiwaku si so rendah ini Tetapi untuk ini Walaupun Kongcu memerintahkan aku harus terjun di lautan api Tidak nantinya aku menolak Karena budi Kongcu tidak mungkin terbalas dengan jiwaku saja Melihat demikian patuhnya orang-orang kepang Yang demikian ketakutan jika melakukan suatu kesalahan Bukan main perasaan kagum di hati Yohem Dia hanya merasa menyesal mengapa So Chiekei harus membuntungi kakinya sendiri Yohem sama sekali tidak mengetahuinya Bahwa sesungguhnya memang sudah menjadi peraturan di dalam kaipang Setiap anggota yang melakukan suatu perbuatan salah Tentu harus menerima hukuman yang berat Dan jika memang orang itu diampuni Tentu orang tersebut tidak akan tenang Maka dengan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan So Chiekei Barulah hatinya menjadi tenang Itu pun dia masih berterima kasih bahwa jiwanya telah diampuni oleh Yohem Setelah itu dengan dipayang oleh pengemis-pengemis lainnya So Chiekei berlalu meninggalkan tempat itu Inlap Sian Su menghela nafas Berulang kali Dia jadi menyesal bukan main atas terjadinya urusan seperti ini Berulang kali dia telah menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengucapkan kebesaran Seng Buddha Saat itu Yohem telah menghampiri Inlap Sian Su Bagaimana Tai Su, apakah lu kamu tidak membahayakan Tanya Yohem dengan suara yang ramah Si Hwasyo berusaha tersenyum Untung saja ada kau, adik kecil katanya dengan suara yang bersyukur Kalau tidak tentu aku telah binasa titik Tetapi semua itu terjadi hanya disebabkan oleh suatu kesalahan pengertian belaka kata Yohem Dan celakanya justru aku tidak ingat sejak siang-siang bahwa aku memiliki hadiah kimpai dari Wieto Chu Coba kalau memang semula aku mengeluarkannya, tidak sampai Tai Su harus menderita luka seperti ini titik Sudahlah kata Inlap Sian Su Tetapi siapakah Wieto Chu yang kau katakan itu titik Yohem menggeleng Aku pun tidak tahu katanya Kami hanya bertemu secara kebetulan dan Wieto Chu mengajak aku untuk angkat saudara Sehingga untuk selanjutnya aku memanggil Wieto Chu dengan sebutan Wieto Ako Sedangkan dia memanggil aku Yohian Te Hem, sebagai kenang-kenangan, dihadiahkannya kepadaku sebuah kimpai ini titik Kemudian Yohem menceritakan pengalamannya itu Di mana dia telah bertemu dengan Wieto Chu Bukan main kagumnya Inlap Sian Su Sian Chai Sian Chai Rupanya bukan hanya Lolap yang melihat bahwa kau adik kecil adalah seorang yang luar biasa Kata si pendeta Lihatlah, sampai Wieto Chu bersedia mengangkatkah sebagai adiknya dan menghadiahkan lencana kebesarannya itu Yang menunjukkan kekuasaan yang sangat besar di kalangan pengemis Yohem Cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah Sedangkan Inlap Sian Su telah berdiam diri termenung seperti ada yang dipikirkan Sedangkan orang-orang yang tadi ramai menyaksikan perkelahian telah pubar Apa yang tengah Tai Su pikirkan tanya Yohem kemudian waktu melihat sikap pendeta itu Tidak ada apa-apa yang kupikirkan Hanya saja, sangatlah memalukan jika aku menyampaikan isi hatiku kata si Hwas Hiu Mengapa begitu tanya Yohem jadi heran sekali Karena justru di saat ini aku tengah memikirkan untuk mengajakmu mengangkat saudara Kata si Hwas Hiu kemudian Hah tanya si anak Siu terkejut Nah, tadi Lolap telah mengatakan Betapa memalukan sekali urusan tersebut Jika sampai adik kecil menolaknya kata Inlap Sian Su Yohem kemudian tertawa Justru aku yang kaget mendengar orang sehebat Tai Su bersedia angkat saudara denganku kata Yohem Apa kebisaanku titik? Wieto Chu merasa bersyukur memiliki adik seperti kau Maka terlebih aku kata Inlap Sian Su Sedangkan saat itu Yohem telah mengangguk Baiklah Tai Su, mari kita angkat saudara kepada langit dan bumi kata Yohem Dan setelah berkata begitu Yohem telah berlutut sambil menyoja Dan begitu pula Inlap Sian Su telah berlutut juga Dengan disaksikan oleh langit dan bumi mereka telah angkat saudara Masing-masing mengeluarkan sumpahnya Karena usiaku lebih muda dari Wieto Cuma kau bisa memanggil aku sebagai Jieko, kakak kedua Saja kata si pendeta dengan sabar Dan kau hyante engkau menjadi samte adik ketiga Yohem girang sekali Dan dia juga telah berkata Urusan yang mengembirakan ini harus cepat-cepat diberitahukan kepada Toako benar titik Hanya saja, belum tentu kita bisa bertemu pula titik Mengapa begitu titik? Karena justru aku ingin berkelana dulu Berantau seorang diri Ah, samte, kita berkelana berdua saja saran si pendeta Jika memang Jieko tidak memiliki urusan apa-apa Apa salahnya? Bukankah lebih mengembirakan menyahuti Yohem? Maka dengan gembira mereka telah memasuki rumah makan itu lagi Mereka makan dan minum sepuasnya Seperti juga tengah merayakan hari pengangkatan saudara itu Rupanya, yang satu kecil dan yang seorangnya tua bangka Namun di antara mereka terdapat kecocokan yang serasi sekali Mereka berdua telah bercakap-cakap dengan asik sekali sampai lupa waktu Di saat hari telah larut malam Barulah mereka memesan sebuah kamar dan tidur sepembaringan Keesokan paginya barulah mereka melanjutkan perjalanan lagi Dengan adanya In Lapsiansu sebagai kawan seperjalanannya Maka Yohem dapat melakukan perjalanan dengan gembira Karena ada kawan yang bisa diajak bercakap-cakap Selama dua bulan mereka telah menjelajahi puluhan kampung dan belasan kota Selama itu pula In Lapsiansu telah melihatnya bahwa Yohem sama sekali tidak mengerti ilmu silat Tentu saja pendeta ini jadi haran Begitulah pada suatu hari Di saat mereka berada di kamar penginapan yang terletak di kota kecil Fang Chia Kuan Di saat mana In Lapsiansu akan mulai menceritakan keadaan Di dalam rimba persilatan seperti hari-hari yang lalu Pendeta itu sengaja telah bertanya kepada Yohem Samte, menurut penglihatan jiyakomu Tampaknya kau sama sekali tidak tertarik untuk mempelajari ilmu silat Benarkah itu titik? Yohem mengangguk Untuk mendengar pengalaman-pengalaman di yako titik mengenai rimba persilatan Aku tertarik sekali Tetapi untuk mempelajari ilmu silat Itulah urusan lain Aku sama sekali tidak tertarik Kenapa? Tanya In Lapsiansu tertarik Yohem menceritakan pengalamannya yang pernah menyaksikan tanpa sengaja Di mana pendeta-pendeta dari Kunlun Pai yang telah dibinasakan oleh empat orang Mongolia Ratusan orang gagah dan imam-imam dari Kunlun Pai itu semuanya mengerti ilmu silat Tetapi mereka telah terbunuh dengan keruk yang begitu mengenaskan sekali In Lapsiansu juga terkejut mendengar peristiwa hebat yang telah menimpa imam-imam Kunlun Pai Setidak-tidaknya urusan itu baru didengarnya Dan dia heran sekali pendeta-pendeta Kunlun Pai yang lihai-lihai itu Bahkan Maliang Chinjin yang berada di atas kepandainya Bisa dibinasakan oleh pendeta Mongolia bersama ketiga kawannya itu Siapakah orang-orang Mongolia yang hebat-hebat itu Tanya In Lapsiansu dengan heran sekali Entahlah, aku pun tidak mengetahuinya Hanya sejak saat itulah aku jadi berpikir bahwa seseorang yang mempelajari ilmu silat Tentu akan menghadapi bahaya yang tidak kecil di setiap saat Tetapi salah, samte pandanganmu itu i justru disebabkan ilmu silat mereka kurang sempurna Maka imam-imam Kunlun Pai dan orang-orang gagah itu telah dibinasakan oleh orang-orang Mongol itu Coba mereka memiliki kepandain yang sempurna Bukankah mereka akan berhasil membinasakan keempat orang Mongol Cahanam itu Yohem menggeleng perlahan Tetapi aku sama sekali tidak tertarik untuk mempelajari ilmu silat, katanya Jika memang demikian, aku pun tidak ingin memaksanya, kata si pendeta Dan mulailah Inlap Siansu menceritakan perihal keadaan Kang O Bermacam-macam cerita yang dikisahkannya Dan memang Yohem juga tertarik benar akan cerita-ceritanya itu Terlebih lagi jika Inlap Siansu tengah menceritakan sepak terjang orang-orang gagah di dalam rimba persilatan Yang umumnya membela pihak yang lemah dan memberantas si kuat jahat Memang jika di dalam kalangan Kang O terdapat banyak orang-orang gagah Tentu kejahatan semakin sedikit, kata Yohem setelah mendengar cerita si pendeta Inlap Siansu tertawa Samte, itulah sebabnya Jiyakomu ini memaksa engkau untuk mempelajari ilmu silat Sekali lagi Jiyakomu Ruel menganjurkan kau mempelajari ilmu silat Agar kelakau bisa menjadi salah seorang hohan dan menghiyong untuk memberantas si jahat Dengan demikian, bukankah engkau akan membantu berlaksa manusia yang bersengsara titik? Yohem tersenyum sambil menggeleng Sudah ku katakan Jiyakomu bahwa aku tidak tertarik untuk mempelajari ilmu silat Tetapi aku pernah mempelajari ilmu olahraga untuk menyehatkan tubuh titik Ilmu menyehatkan tubuh Apakah itu tanya Inlap Siansu tertarik? Dan Yohem telah turun dari pembaringan, dia menggerak gerakan tangan dan kakinya Gerakannya perlahan dan lembut sekali Tetapi gerakan gerakan tangan dan kaki Yohem yang seperti anak-anak yang tengah main peta itu Justru telah membuat metu Inlap Siansu jadi terpentang lebar-lebar Dia memandang Yohem dengan mulut yang terpentang lebar dan muka pucat di samping juga matanya tetap terbuka besar-besar Yohem telah menyelesaikan latihannya Dan ketika melihat keadaan kakak angkatnya yang kedua itu dia jadi kaget bukan main Jiyako, kenapa kau tanya Yohem kemudian sambil menepuk bahu kakak angkatnya itu? Kaukah suara Inlap Siansu tidak lancar? Tentu saja Yohem tambah heran Jiyako panggilnya lebih keras Inlap Siansu menghela nafas, dia menyebut kebesaran seng muda berulang kali Kemudian dengan sikap yang luar biasa, Inlap Siansu telah berkata Samte, bicaralah terus terang, siapakah? Engka sesungguhnya tanya Inlap Siansu Yohem jadi tertegun, tapi kemudian tertawa Ah, Jiyako kau ini benar-benar aneh kata Yohem kemudian Bukan aneh, bukan aneh Kata Inlap Siansu dengan suara bersungguh-sungguh Setelah berbulan-bulan engkau berhasil menyembunyikan Memutar jari telunjukmu saja Engkau bisa membinasakan aku Pantas saja Wetocu begitu bersyukur memiliki adik angkat seperti kau Tetapi aku-aku mana pantas menjadi kakak angkatmu Dan kembali Hwasyo itu telah berulang kali menyebut-nyebut kebesaran seng muda Yohem jadi bingung sekali melihat sikap si Hwasyo Akhirnya dia telah bertanya dengan memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh Jiyako, mari kita bicara yang sesungguhnya Jangan kau membuat adikmu menjadi bingung tidak keruan kata Yohem Sesungguhnya apa maksudmu itu titik Kau ternyata memiliki kepandayan yang hebat sekali Yosamte Kau telah menipu kakakmu ini Kau tidak mau memberitahukan kepada ku bahwa kau memiliki ilmu yang luar biasa Sehingga aku selamanya menganggap kau tidak memiliki kepandayan apa-apa Aku memang sesungguhnya tidak memiliki kepandayan apa-apa Dan juga belum pernah mempelajari ilmu silat kata Yohem bersungguh Titik ah, engkau masih berkata begitu Adikku tanya Inlap Siansu dengan suara agak keras Tadi jurus-jurus dari Ilmu pedang nomor satu tiada taranya di jagad ini Yaitu Giyoklik Yam Hoat dan ilmu pukulan dari Kiu Im Chin Keng telah kau mainkan dengan baik Bukankah ilmu itu merupakan ilmu-ilmu silat nomor satu yang tiada taranya di kolom langit ini Yohem jadi tertegun Apa maksudmu Giyoko tanyanya Kau masih pura-pura tidak mengerti Atau engkau menganggap Giyokomu terlalu tolol sehingga kau bisa perbodohi terus-menerus Tetapi aku sungguh-sungguh tidak mengerti ilmu silat apa-apa Titik Inlap Siansu tersenyum Katanya sabar kau memang luar biasa Baiklah Kalau memang kau keberatan untuk menceritakan asal-usul dirimu Mungkin ada sesuatu yang sulit kau jelaskan Giyokomu juga tidak akan mendesak terus Tetapi yang terpenting Kau mengakui bukan bahwa kau memiliki ilmu tanpa tandingan di bawah langit ini Ilmu apa Kiu In Chin Keng dan Giyokli Kiam Hoat Takaha? Benar-benar Yohem bingung sekali Akhirnya setelah berpikir sejenak Karena dia pun cerdas Maka dia bisa menduga-duga mengapa kakak angkatnya itu bersikap demikian Apakah ilmu yang tadi ku perlihatkan? Yaitu ilmu olahraga untuk menyedatkan tubuh Tanya Yohem Akhirnya Sungguh luar biasa Ilmu sehebat itu yang tiada duanya di kolong langit ini kau sebut sebagai ilmu menyehatkan tubuh Sungguh Giyoko Aku mempelajari ilmu itu justru dari seekor raja wali titik Hah mukain lapsian su jadi berubah pucat Kemudian dengan suara perlahan dia telah menggumam Benar, benar, dugaanku, benar dia titik Yohem jadi heran dan penasaran Giyoko kau jangan bersikap begitu Karena selain memingungkan juga diliputi teka-teki Tidak bisakah kau bicara terus terang titik Si pendetat telah mengawasi Yohem dengan sorot metu dalam-dalam Kemudian dengan tiba-tiba sekali dia menepuk lututnya keras-keras Engkau Siyo, bukan tanyanya cepat Benar, kau sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan yang lalu Giyoko menyahuti Yohem Dan dengan tidak terduga Inlap Siansu telah bangkit berdiri Dia telah merangkapkan sepasang tangannya Dia telah membungkukan tubuhnya memberi hormat Samteh, terimalah hormat dari Giyokomu Dan apakah Sintiaw Tai Hiap baik-baik saja Tanya Inlap Siansu dengan suara menghormat sekali Sintiaw Tai Hiap? Siapa dia tanya Yohem? Akhirnya bertambah bingung Dia juga jadi sibuk untuk menghindar dari penghormatan pendekta itu Yosamteh, kau jangan begitu kata Inlap Siansu Sepasang pendekar besar di zaman ini tanyanya bersungguh-sungguh Yohem menggeleng Mendengarnya saja baru kali ini menyahuti Yohem Engkau Sio, juga memiliki kepandayan Kiyo Im Chin Keng dan Giyokli Kiam Hoat Ilmu-ilmu yang dimiliki Sintiaw Tai Hiap Yoko dan Liyah Hiap Siaw Liyong Li Maka heranlah jika engkau mengatakan antara dirimu tidak ada hubungannya dengan mereka Penasaran sekali suara si Hwesio Dia berkata pun sambil mengawasi tajam sekali kepada Yohem Yohem jadi mengerutkan sepasang alisnya dalam-dalam Dia heran bukan main mendengar Inlap Siansu Si Jiyoko itu Berkeras bahwa dia ada hubungan dengan Sintiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Liyong Li Sedangkan kedua orang itu memang tidak dikenalnya Mendengar namanya saja baru kali ini Tetapi sebagai seorang anak yang cerdas Mengingat bahwa dia sejak bayi dirawat oleh seekor burung Raja Wali Yang juga tampaknya cerdik serta sakti sekali Maka mungkin juga antara Sintiaw Tai Hiap Yoko dengan Raja Wali Sakti Sintiaw yang merawatnya itu ada hubungannya Atau boleh jadi juga dirinya memiliki hubungan yang erat dengan Sintiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Liyong Li Bukankah dia pun Sio? Karena berpikir begitu Maka Yohem jadi tertarik sekali menghadapi persoalan seperti ini Segera juga dia menanyakan kepada Inlap Siansu Siapakah sesungguhnya Sintiaw Tai Hiap Yoko itu? Dan siapapula Siaw Liyong Li? Inlap Siansu setelah berdiam sejenak Segera menceritakan sepak terjang loko Pendekar nomor satu di jaman ini Bagaimana Yoko telah membela yang lemah dari pindasan si kuat jahat Bagaimana Yoko juga telah membantu pemerintahan Song Untuk mengusir pasukan perang tentara Mongolia dengan membinasakan Kaisar Mangu Mendengar semua itu, Yohem jadi merasa kagum kepada pendekar besar itu Walaupun ia belum pernah melihat bagaimana rupa dari pendekar Sintiaw Tai Hiap Yoko itu Namun dia membayangkannya dari bayang-bayang yang digambarkan oleh Inlap Siansu Seorang pendekar gagah yang bermuka tampan memiliki tangan tunggal Yaitu tangan kirinya Dengan seekor burung Raja Wali Saktinya Dan juga mengenai kegagahan Siaw Liyong Li dengan Giyokli Kiam Hoatnya Membuat Yohem benar-benar menaruh hormat akan sifat kesatrianya pendekar wanita itu Seperti kau lihat, mereka itu memiliki kepandayan yang sempurna sekali Maka mereka dapat melakukan pekerjaan besar Tetapi jika mereka memiliki pendirian seperti kau yang tidak ingin mempelajari ilmu silat Bagaimana mereka bisa melakukan pekerjaan besar seperti itu kata Inlap Siansu mengakhiri ceritanya Yohem jadi duduk terpekur di tempatnya Dia tengah membayangkan kegagahan Yoko dan Siaw Liyong Li Betapa kagumnya dia mendengar juga perihal kegagahan Oe Yeyok Su, Kue E Cheng dan Oe Yeyong Begitu pula dia kagum mendengar kehebatan kepandayan Elo Obo Anto Banyak orang-orang gagah di masa itu yang diceritakan oleh Inlap Siansu Termasuk juga Si Tok, Pak Kei, yaitu Ang Chit Kong, dan yang lainnya lagi Dan jika melihat Si yang kau pergunakan, yaitu Si Yo juga Dan ilmu yang kau perlihatkan tadi adalah ilmu simpanan dari kedua pendekar besar itu Yaitu Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Liyong Li Maka aku yakin kau memiliki hubungan yang erat dengan mereka Yohem hanya berdiam diri saja, sedangkan pikirannya tengah bekerja dengan keras Akhirnya Yohem menceritakan kepada Inlap Siansu, justru dia berkelana Seperti sekarang ini adalah untuk menyelidiki asal-usulnya Karena itu dia tidak mengetahui siapa dirinya yang sesungguhnya Siapa ayahnya dan siapa ibunya sejak kecil dia hanya dirawat oleh Sin Tiaw itu Yang akhirnya telah lenyap di dekat jurang tidak pernah muncul kembali Mendengar cerita Yohem, sepasang alis Inlap Siansu mengerut Setelah mengucapkan beberapa kali kebesaran Seng Buddha Akhirnya Inlap Siansu berkata Akhir-akhir ini memang Jie Komu sering mendengar bahwa di selatan telah muncul beberapa orang jago yang hebat-hebat Menurut keterangan sementara orang yang telah kembali dari sana Menyatakan orang-orang yang memiliki jiwa kesatria itu tidak lain dari Sin Tiaw Tai Hiap Yoko Oe Ye Yang, Kue E Cheng, Iteng Tai Su Hanya saja yang membuat Lolap kurang mempercayai keterangan itu Justru tidak disebut-sebutnya Siaw Leong Li Di mana ada Yoko, tentu ada istrinya, yaitu Siaw Leong Li Maka dari itu, aneh sekali jika hanya ada Yoko Sampai Lolap juga ingin menduga apakah orang itu ingin menjual nama Sin Tiaw Tai Hiap Yoko Untuk malang melintang di dunia perselatan titik Apakah Yoko telah pergi ke selatan untuk menyelidikinya tanya Yohem tertarik Semula memang Lolap bermaksud pergi ke sana Tetapi setelah Lolap berpikir-pikir secara masak-masak, percuma saja Karena kepandayan yang dimiliki Lolap sangat rendah sekali Jika memang benar orang-orang gagah itu Yoko adanya bersama Kue E Seng Oe Ye Yong Denit Teng Tai Su ataupun Ciu Pek Tong Tentu Jia Komu tidak akan mengalami suatu ancaman bahaya apa-apa Tetapi jika mereka hanya menjual nama Sin Tiaw Tai Hiap untuk kepentingan diri pribadi mereka sendiri Dan mereka merupakan penjahat-penjahat murahan Bukankah Lolap akan menghadapi bahaya yang tidak kecil Jelas Lolap tidak akan dapat mempertahankan diri Membiarkan orang merusak nama baik Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan lainnya Tetapi untuk melawan mereka juga tidak akan sanggup Sebab menurut cerita orang-orang yang pernah melihat mereka bertempur Kepandayan orang itu luar biasa sekali Dan sulit untuk diukur Yohim menghela nafas panjang Bagaimana kalau kita pergi ke selatan untuk melihat benar atau tidaknya berita itu Tanya Yohim kemudian memajukan sorannya Si Hwasyo bimbang sejenak Tetapi kemudian dia telah mengangguk Jika memang Samte bermaksud begitu Maka Jia Komu hanya menurut saja kata si Hwasyo Hanya, Samte belum menjelaskan Sesungguhnya ada hubungan apakah antara Samte dengan Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Leong Li Apalah yang telah adikmu jelaskan Semuanya itu tidak dusa kata Yohim Nanti jika memang orang-orang gagah yang berada di selatan itu benar-benar terdapat Sin Tiaw Tai Hiap Yoko Kita boleh menanyakannya Mungkin pendekar besar itu jauh lebih tahu mengenai keadaan diriku Yang Kebetulan Sio juga dan dirawat oleh seekor burung Raja Wali Hanya yang hampir tidak masuk dalam pikiran Justru aku dibesarkan di utara Sedangkan saat sekarang mereka berkumpul di selatan Itulah tempat yang sangat berlainan satu dengan yang lainnya titik Inlap Siansu juga telah menghela nafas Di dalam dunia memang sering terjadi urusan yang aneh Dan hampir tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa masuk dalam akal sehat Kita lihat saja nanti mudah-mudahan asal usul dirimu Samteh akan dapat diketahui dengan jelas titik Yohem akhirnya teringat kepada beberapa macam barang yang disimpannya Di mana barang-barang itu adalah pemberian Raja Wali Sebelum hari terakhir kematiannya itu Semula Yohem bermaksud untuk memperlihatkan benda-benda itu Namun akhirnya dia membatalkan Walaupun Inlap Siansu telah mengangkat saudara dengannya Tetapi jika urusan keturunannya belum jelas Mengapa dia harus memperlihatkan barang-barang itu Dia bermaksud baru memperlihatkannya nanti kepada Sintiau Taihiap Yoko Yang kebetulan sekali juga Sio pula Begitulah, mereka telah memutuskan untuk berangkat menuju ke arah selatan Kalangan jago-jago rimba perselatan umumnya memang sering merantau Untuk mencari pengalaman dan juga pesiar di tempat-tempat yang indah Begitu juga dengan Inlap Siansu Pendeta ini adalah seorang pendeta perantauan yang gemar sekali Berkelana dari kota yang satu ke kota yang lainnya Kini dia melakukan perjalanan bersama Yohem Maka itu hatinya jadi gembira sekali di saat mereka telah tiba di daerah selatan tersebut Tujuan mereka adalah Kang Lam Di mana tempat tersebut terkenal akan keindahannya Terkenal akan kecantikan gadis-gadisnya Terkenal juga sebagai tempat yang seringkali dikunjungi pujangga dan penyair Bahkan Kang Lam pernah menjadi tempat dan daerah kekuasaan Kang Lam Cip Ko Ai Guru-gurunya Kue E Seng Di mana ketujuh manusia aneh itu adalah keturunan dari daerah tersebut Di samping Kang Lam Cip Ko Ai Kang Lam memang merupakan tempat yang banyak sekali didatangi pendekar-pendekar silat kelas utama Yang akhirnya memilih tempat tersebut sebagai kampung halaman mereka Pemandangan yang ada di sekitar daerah Kang Lam indah sekali Walaupun musim dingin mulai tiba Salju yang turun ringan dan tipis-tipis itu ternyata menimbulkan pemandangan yang sejuk dengan warnanya yang putih cemerlang Betapa sucinya salju-salju itu, yang putih bagaikan putihnya kapas dan lembut-selembut sutra Yohim tidak hentinya memuji akan keindahan daerah selatan tersebut Terlebih lagi ketika mereka tiba di muka kampung Liang Kuang Cung, sebuah daerah pinggiran di kota Kang Lam tersebut Pohon-pohon yang mulai gundul itu tidak menyebabkan rusaknya keindahan di daerah Kang Lam Gadis-gadisnya yang terkenal dengan kulitnya yang halus lembut dengan sekap dan gerak-gerik mereka yang menawan Telah terkenal sekali Inlap Siansut telah mengatakan kepada Yohim Jika saja kita berhasil menemui jago-jago itu, dan mereka memang sin Tio Tai Hiap Yoko dan pendekar-pendekar lainnya, maka lolap telah puas, mati dapat dengan metu yang meram Sulit sekali untuk menjumpai mereka, bertemu saja sulit sekali Yohim Girang bukan main, sebagai seorang anak berusia 8 tahun, tetap saja Yohim masih sering memiliki sifat kekanak-kanakan Karena walaupun bagaimana dia masih gemar bermain dan bersenang-senang Maka di saat Inlap Siansut mengajaknya untuk bermain-main perahu, Yohim segera menyetujuinya Dengan menyewa sebuah perahu, mereka telah berlayar perlahan-lahan di sungai-sungai yang banyak terdapat di sekitar daerah Kang Lam Harus diketahui, jika di darat orang mempergunakan kuda sebagai binatang pengangkut Maka justru perahu merupakan alat pengangkutan penting sebagai kendaraan air Maka dari itu, tidak mengherankan setiap sungai selalu penuh oleh perahu yang hilir mudik Sambil meneguk teh mereka yang hangat, Inlap Siansu dan Yohim menikmati keindahan di sekitar sungai di mana perahu mereka berlayar Sedangkan di pinggir tepi sungai itu, tampak pohon-pohon yang liu yang mulai gundul dan sebagian tertutup oleh lapisan salju Saat itu Yohim tiba-tiba menunjuk ke arah depannya Jieko, kau lihat titik Inlap Siansu telah menoleh dan dia melihat dua buah perahu tengah saling kejar Mereka masih terpisah dalam jarak yang cukup jauh, tetapi Inlap Siansu telah cepat-cepat mengayuh perahunya ke tepi Karena diakwatir kalau-kalau nanti perahunya ditabrak oleh kedua perahu yang tengah saling kejar itu Kedua perahu itu memang tengah saling kejar dengan cepat, dan ketika kedua perahu itu meluncur semakin dekat Inlap Siansu dan Yohim mulai mendengar suara bentakan-bentakan yang keras dan bengis sekali Siang keanlin liet, hentikan perahumu Jika tidak kalian jangan menganggap aku keterlaluan teriak seorang lelaki bercambang berwokasar di perahu yang lainnya yang mengejar Tetapi perahu yang di depan tetap saja meluncur dengan cepat sekali tanpa memperdulikan ancaman dan teriakan orang bermuka kasar itu Rupanya orang yang berwokasar itu sudah habis sabar, dari dalam perahunya dia telah mengeluarkan sebuah jangkar besi yang tampaknya beratnya seribu kati lebih Tetapi jangkar besi itu telah diangkatnya dengan mudah dan ringan sekali, tampaknya lelaki berwok itu sama sekali tidak mengeluarkan tenaga untuk mengangkat jangkar besi tersebut Hal itu telah membuktikan bahwa tenaga yang dimiliki orang berwok itu sangat besar dan luar biasa sekali, menyebabkan inlapsiansu jadi kagurn bukan main Hebat orang itu, jangkar besi seribu kati lebih dapat diangkatnya dengan begitu mudah dan ringan disit el enlapsiansu kepada Yohim Yohim hanya mengangguk sambil mengawasi terus Tampaknya akan terjadi perkelahian Rupanya mereka saling kejar mengejar bukan tengah bermain perahu, tetapi untuk saling bertempur kata Yohim kemudian Benar mengangguk inlap, tampaknya orang yang berada di perahu di depan itu tidak mau melayaninya, atau memang kepandainya masih berada di bawah kepandain orang berwok itu Maka dia bermaksud melarikan diri, menjauhkan perahunya dari perahu si berwok itu Yohim mengangguk Tetapi tidak lama lagi tentu akan dapat dikejar bisik inlap lagi Yohim melihat perahu yang kedua itu telah meluncur semakin mendekati perahu yang pertama itu Rupanya orang yang menggerakkan penggayuh perahu kedua itu sangat kuat sekali Setiap kayu penggayuh itu digerakkan, perahu seperti terbang meluncur di permukaan air Sedangkan orang yang berada di perahu pertama itu, yang tengah dikejar, tampaknya telah menjadi gugup sekali Dia sampai memperdengarkan seruan tertahan Saat itu jarak perahu Yohim dengan perahu yang tengah dikejar oleh lelaki berwok itu sudah makin dekat jaraknya Dan Yohim maupun inlap siansu sudah dapat melihat jelas wajah orang yang mendiami perahu pertama itu Ternyata di dalam perahu itu terdapat tiga orang Seorang lelaki berusia setengah bayar, kurang lebih berusia 50 tahun, tengah menggerakkan penggayuh perahunya dengan tergesa dan cepat-cepat sekali Mukanya pucat, jenggotnya yang pendek sebagian telah putih Dua orang lainnya yang berada di perahu itu dua orang wanita Seorang wanita yang berusia 40 tahun lebih dan gadis kecil berusia 11-12 tahun Si gadis kecil itulah yang berdiri di buritan perahu sambil sebentar-sebentar menoleh ke belakang sambil berseru musuh telah datang dekat Musuh telah dekat tentu saja teriakan si gadis cilik itu telah membuat si lelaki setengah bayar itu jadi semakin gugup Walaupun bagaimana kita harus dapat meloloskan diri dari kejaran mereka Kata wanita berusia 40-an itu, yang rupanya menjadi ibu si gadis kecil itu Mukanya juga pucat, tubuhnya tampak sering menggigil, matanya liar ketakutan bukan main Si gadis kecil itu telah berteriak lagi Mereka telah mempergunakan jangkar besi yang siap untuk ditimpukan ke arah perahu kita Cepat ayah, cepat ayah, kita harus berusaha menjauhi Kalau jangkar besi itu menimpah perahu kita, jelakalah kita titik Sambil berteriak-teriak begitu, si gadis cilik itu tampaknya gugup sekali Sedangkan lelaki berusia 50-an, yang memelihara jenggot pendek yang sebagian telah putih itu Semakin cepat dan kuat menggayuh perahunya Dan ibu si gadis cilik itu juga telah membantui menggayuh Tampaknya mereka bertiga memang tengah ketakutan sekali Keringat tampak menitik dari kening si lelaki dan wanita tua itu Sedangkan si gadis cilik masih terus berteriak-teriak memberitahukan keadaan dan perkembangan musuh Yohim yang melihat ketiga orang itu dalam ketakutan Dan juga melihat si lelaki berwok yang mengejar di belakang itu memegang jangkar besi Mengancam akan menimpuk, dia jadi merasa kasihan dan iba kepada ketiga buronan itu Inlap juga telah mengerutkan sepasang alisnya Ini urusan dunia Kang Ou Kita tidak boleh mencampuri bisik Inlap Sian Su kepada Yohim Di saat dia melihat Yohim menoleh kepadanya Seperti ingin membuka mulut menganjurkan agar Inlap Sian Su menolongi ketiga orang itu Tetapi mereka terancam Jieko, jika saja jangkar besi itu menimpah perahu mereka Miscaya mereka akan terbalik dan terluka titik Ah, kau belum mengerti peraturan dunia Kang Ou Samte, di dalam rimba perselatan selalu terdapat urusan yang berbelit Semula, pihak yang kita duga jahat Bisa menjadi pihak yang benar dan baik Sedangkan pihak yang semula kita duga baik Malah kenyataannya lain seperti ular beracun Tetapi ketiga orang itu Si gadis kecil dengan kedua orang ibu dan ayahnya Tentunya bukan orang jahat Kau harus menolongi mereka Jieko titik Inlap Sian Su tidak menyahuti Dia hanya mengawasi dalam-dalam dan tajam sekali kepada kedua perahu yang tengah saling kejar itu Dan telah berada dekat sekali dengan perahu mereka Siang Kuan Lin Li terdengar lelaki berwok itu telah berteriak lagi dengan suara yang bengis sekali Jika memang kau tetap tidak mau menghentikan perahu kalian Lihatlah, kami akan segera melempar titik Sambil berteriak begitu, si berwok telah menggerak-gerakan jangkarnya Selaka mengeluh lelaki tua yang sedang mengayuh perahunya Kita akan kelembuh titik Ya, inilah hebat berseru wanita di sampingnya Muka mereka pucat Sedangkan si gadis cilik yang berdiri di bulitan telah berseru lantang Ayah, ibu lihat mereka sudah bersiap-siap untuk melontarkan jangkar besi itu titik Suaranya tetap keras Tetapi di dalam nadanya tergetar Menunjukkan bahwa gadis kecil ini dalam keadaan panik dan ketakutan Lelaki dan wanita yang menjadi ibu si gadis kecil itu telah mengayuh semakin cepat saja Tetapi walaupun bagaimana perahunya itu tidak berhasil menjauhi perahu pengejarnya Bahkan ketika perahu si gadis cilik itu berjajar dengan perahu Yohem dan Imlap Sian Su Justru di saat itu pula lelaki berwok itu telah melontarkan jangkarnya ke arah perahu si gadis cilik Suara meneru dari beratnya jangkar itu melayang di tengah udara menyeramkan sekali Si gadis cilik mengeluarkan suara seruan tertahan Sedangkan lelaki tua dan wanita setengah bayi itu putus asa dengan muka mereka yang pucat Selaka berseru Imlap Sian Su Kita pun akan bercelaka Jika jangkar itu menghantam perahu mereka Berarti akan menimbulkan gelombang hebat Dan akan menyebabkan perahu kita pun akan terbalik atau ikut terhajar remuk oleh jangkar itu Yohem jadi kaget Dia memasang metel, tajam-tajam Dilihatnya jangkar telah menyambar datang dan hanya terpisah beberapa tombak lagi saja Hati Yohem jadi tercekat, namun di saat itu juga Imlap Sian Su telah mengempos seluruh tenaganya di kedua pundaknya Dia telah melompat berdiri di ujung perahunya Dia pun mengangkat kedua tangannya Kemudian bersiap-siap dengan kuda-kuda kedua kakinya untuk menyambuti jangkar yang berat itu Wut jangkar besi itu telah berhasil diterima oleh Imlap Sian Su dengan mempergunakan kedua tangannya Tubuh Imlap Sian Su tergetar keras, dan kakinya agak gemetar Ujung perahu juga agak tertekan dan masuk ke dalam permukaan air Inilah celaka Jika sampai terlambat untuk mengimbangi keseimbangan yang ada, miscaya perahu Imlap Sian Su akan terbalik Untung saja lelaki tua yang tadinya sudah berputus asa, yang tadi mengayuh perahunya gadis cilik itu Ketika melihat ada seorang Hwasyo yang telah menolonginya menyambuti jangkar besi itu Dan melihat ujung perahu di mana kedua kaki si Hwasyo berpijak itu agak melesak ke dalam air Dan ujung yang satunya terangkat, tanpa mengucapkan sepatah perkataan Dia telah melompat ke ujung yang satunya dan berdiri di situ dengan mengerahkan kekuatan kaki seribu kati Dengan kera demikian, perahu Imlap Sian Su bisa diselamatkan Dengan cepat Imlap Sian Su mengerahkan tenaganya, dia memusatkan di kedua lengannya lalu disertai oleh suara seruan Ini ku kembalikan kepadamu, jangkar itu telah didorongnya keras sekali, kembali meluncur, ketuannya Dengan mudah lelaki berwok itu telah menyambuti jangkar itu dengan muka yang merah padam Dia telah mengawasi Imlap Sian Su Keledai gundul bentaksi berwok dengan suara yang bengis Siapa kau? Mengapa kau demikian usil mencampuri urusan kami? Apakah, kau tidak mengenal peraturan Kang O sehingga berani mencampuri urusan ditegur begitu? Imlap Sian Su telah merangkapkan kedua tangannya, dia telah menjura sambil berkata Maafkan, bukan maksud lolap ingin membantui orang yang tidak lolap kenal Tetapi justru jangkar itu telah mengancam keselamatan perahu dan lolap sendiri Maka terpaksa lolap harus menyambuti Siapakah si Yacu? Mengapa harus mempergunakan kekerasan kepada ketiga orang itu? Muka si berwok telah berubah tidak sedap dilihat Dia telah yakin bahwa Hwes Hiu yang tengah dihadapinya ini adalah seorang beribadat yang memiliki kepandayan yang tinggi dan tidak boleh dibuat main-main Maka sebelum dia berkata-kata, si berwok telah mengibaskan tangannya Dari arah belakang perahunya muncul enam lelaki yang umumnya memiliki muka bengis dan tubuh yang tinggi dan tegap Mereka masing-masing mencekal sebatang golok Di saat itu Nying Lap Sian Su jadi terkejut Dia melihat setiap dada dari keenam lelaki itu terdapat sebuah selaman naga yang berukuran kecil Maka dia telah berseru Ah, kiranya kalian dari Pek Liong Kau tepat mengangkuk si berwok Rupanya Tai Su mengetahui juga Pek Liong Kau, perkumpulan naga putih, kami titik Memang telah lama lolap mendengar nama besar Pek Liong Kau Dan telah lama pula lolap merasa kagumatan sepak terjang Pek Liong Kau yang merupakan gerakan Ung Hiong dan Ho Han Orang-orang gagah Tetapi sekarang, mengapa justru kini lolap bisa menyaksikan peristiwa yang tidak begitu enak Dilihat si berwok itu ternyata cerdik dan telinganya tipis Dia mengetahui bahwa dirinya tengah disindir oleh si pendeta Tetapi karena Ho Sio itu bicara mempergunakan aturan yang dengan sendirinya si berwok juga tidak bisa menelabrak Baiklah, Tai Su mungkin belum mengetahui urusan yang sesungguhnya Ayah dan anak itu, berikut wanita siluman itu, telah mencuri kitab pusaka kami Akaha terkejut ilap Sian Su Jika memang dalam urusan curi-mencuri, itu adalah urusan kedua belah pihak Pihak yang pertama adalah pihak yang mencuri, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Sedangkan pihak kedua adalah pihak yang dicuri Jika memang dia memiliki kepandayan yang tinggi, tentu dia akan melakukan pengejaran Tetapi jika kurang tinggi kepandayannya tentu akan meminta bantuan sahabat-sahabat dari Rimba Persilatan Maka dari itu di dalam Rimba Persilatan juga telah terdapat peraturan yang tidak tertulis Bahwa urusan gendam, urusan pencurian, ataupun urusan membalas sakit hati, tidak boleh dicampuri oleh pihak keluar Tetapi tidak jarang pula, di dalam urusan-urusan seperti itu terselip urusan penasaran Namun kini, si pendekta mendengar bahwa si gadis cilik bertiga dengan ayah dan ibunya itu telah mencuri kitab pusaka Dari pihak Pak Leongkau, sudah tentu Inlap Sian Su tidak bisa untuk mencampurinya Karena walaupun bagaimana tidak bisa dia membawa adat untuk mencampuri terus Setidak-tidaknya dia yang akan bentrok dengan pihak Pak Leongkau Sedangkan si pencuri dengan mudah akan angkat kaki Bohong teriak si gadis cilik dengan suara yang lantang Waktu dilihatnya si pendeta yang menjadi tuan penolong mereka itu Ragu-ragu, kami tidak mencuri apa-apa Hanya mereka yang telah menuduh secara sembrono dan tidak-tidak Benar-benar membingungkan jika urusan seperti itu ingin dicampurinya Maka Inlap Sian Su yang memang mengerti peraturan Kang O Telah cepat-cepat merangkapkan tangannya Silahkan kalian urus sendiri, lolat tidak bisa mencampurinya Dan setelah berkata begitu, dia mengayuh perahunya Maksudnya untuk melanjutkan perjalanannya Sedangkan Yohem jadi kaget Jieko, mengapa kau hanya menolong setengah-setengah tanyanya Inlap Sian Su telah menggeleng-gelengkan kepalanya Kita jangan mencampuri Itulah terbaik katanya kemudian Mengapa tanya Yohem penasaran Karena urusan di dalam kalangan Kang O sangat banyak sangkut kaitnya Tidak mudah kita berpihak kepada salah satu pihak Karena belum tentu pilihan kita itu benar Hem, tetapi bagaimana nasib ketiga orang itu Sedangkan si berwok yang tampaknya jahat itu bertujuh titik Biarlah mereka selesaikan urusan curi-mencuri itu Bukankah Samte telah mendengarnya Dari pihak gadis cilik itu telah membantah Sedangkan dari pihak Pak Leongkau telah menuduh mereka Sehingga kita tidak mengetahui Pasti harus berdiri di pihak mana Jika kita mesti bantui si gadis kecil itu Berarti kita membela pihak pencuri Tetapi jika kita berdiri di pihak Pak Leongkau Tahu-tahu tuduhan mereka kosong Bukankah kita kesalahan tangan Yohem jadi bingung Apalagi dia melihat gadis cilik itu bersama dengan ayah ibunya Tengah memandang ke arah mereka dengan sorot Met meminta untuk ditolong Karena dalam keadaan terdesak seperti itu Yohem tidak bisa berpikir lama-lama Dia jadi nekat Akhirnya dengan cepat di saat perahu In Lapsiansu akan menjauh Dan ujung perahu saling berdekatan satu dengan yang lainnya Yohem telah melompat ke perahu gadis cilik itu Yosamte Apa yang ingin kau lakukan Teriak In Lapsiansu kaget Tetapi Yohem sudah tidak melayani lagi jikonya itu Dia telah berdiri di ujung perahu Sambil bertolak pinggang menghadapi perahunya si berwok Kalian bertujuh Sedangkan mereka hanya bertiga di samping itu juga mereka adalah seorang gadis yang masih kecil Selain itu juga yang seorangnya telah berusia lanjut Dan seorang lagi wanita lemah Apa yang kalian inginkan tegur Yohem dengan suara yang lantang Semula waktu melihat Yohem menegurnya dengan suara seperti itu Si berwok jadi tertegun Tetapi sesaat kemudian dia telah tertawa bergelap-gelap Katakan kepada mereka Yang terpenting mereka mengembalikan kitab pusaka kami Maka jiwa kacoa mereka itu akan kami ampuni Kami tidak pernah mencuri barang kalian Teriak gadis cilik itu dengan gusar Hem, bukan kalian? Lalu siapa tanya si berwok dengan gusar sekali Jika kalian terus juga menuduh kami Lalu apa yang ingin kami katakan Tanya si lelaki tua itu Walaupun bagaimana memang dia menyadari diri mereka Bertiga sulit sekali untuk meloloskan diri dari kepungan dan kejaran orang-orang pek riong kau tersebut Sedangkan inlapsian su sudah tidak memperdulikan urusan mereka Di samping itu Yohem masih terlampau kecil dan tentunya belum memiliki kepandayan apa-apa Maka dari itu lenyaplah harapan mereka dan juga mereka jadi berputus asa Terima kasih telah menonton!